Halo semua, kembali lagi ke RTVCL & VAPT. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang distribusi F dan juga cara menganalisisnya menggunakan software SPSS. Dan tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Apa sih itu distribusi F? Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Itu dinamakan untuk menghormati Sarah Ronald Fisher, salah satu pendiri statistik modern. Distribusi F seringkali digunakan dalam pengujian statistika, antara lain analisis varian dan analisis regresi. Distribusi dari seluruh nilai yang mungkin dari F statistik disebut sebagai distribusi F dengan derajat bebas numerator atau pembilang V1 dan derajat bebas denominator atau penyebut V2. Kurva dari distribusi F tergantung pada derajat bebas V1 dan V2. Nah, distribusi F sendiri memiliki ciri-cirinya. Yaitu, yang pertama, terdapat suatu keluarga distribusi F. Setiap anggota keluarga distribusi F ditentukan oleh dua-buah parameter atau derajat keberbasan DKA. Yang kedua, distribusi F merupakan distribusi kontinu. Nilainya mulai dari 0 dan tidak memiliki batas atas. Distribusi ini menjorong ke kanan atau mengarah ke sisi positif. Yang ketiga, distribusi F tidak bisa negatif. Nilai terkecil yang dapat diasumsikan F adalah 0. Dan yang keempat, condong ke arah positif. Ekor panjang distribusinya mengarah ke sisi kanan. Karena jumlah derajat bebasan lengkap baik memiliki penyebut, distribusinya mendekati distribusi normal. Yang kelima, asimptotik. Ketika nilai X meningkat, distribusi F menegati sumbu X. Tetapi, tidak pernah menyentuhnya. Distribusi F sendiri memiliki kegunaan atau fungsinya sendiri. Distribusi F digunakan memuji apakah dua sampel berasal dari populasi yang memiliki varianis yang sama. Dan juga diterapkan ketika kita ingin membandingkan beberapa min populasi secara bersamaan. Perbandingan simultan dari beberapa min populasi disebut analisis varianis atau ANOVA. Untuk lebih memahami distribusi F, perhatikan plot fungsi keberatan peluang distribusi F berikut ini. Plot berikut berisi grafik dua fungsi keberatan peluang F. Grafiknya seperti yang terlihat di bawah, yang ada garis biru dan garis meru. Grafik pertama garis biru adalah fungsi keberatan peluang dari puluh baca F dengan parameter V1 sama dengan 4 dan V2 sama dengan 4. Grafik kedua sendiri atau garis merah adalah fungsi keberatan peluang dari puluh baca F dengan parameter V1 sama dengan 20 dan V2 sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tabel F. Tabel F atau F-Table adalah tabel yang menunjukkan nilai kritis dari distribusi F. F-Table dapat digunakan sebagai tabel UGF di mana nilai F statistik yang diperoleh dari UGF dibandingkan dengan nilai kritis yang ada di tabel UGF. Untuk menggunakan tabel UGF atau tabel distribusi F, kamu memerlukan 3 nilai. Yang ini, yang pertama, derajat bebas pembilang atau numerator atau V1. Yang kedua, derajat bebas penyebut, denominator atau V2. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tingkat signifikansi. Terdapat beberapa macam tabel UGF. Masing-masing memiliki tingkat signifikansi yang berbeda. Jadi untuk menggunakan tabel UGF, kamu harus menentukan terlebih dahulu tingkat signifikansinya. Perlu diketahui juga bahwa tabel UGF hanya untuk uji ekor kanan atau right tab. Ini dikarenakan distribusi F tidak simetris dan tidak terdapat nilai negatif. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Sebagai contoh, akan dilakukan analisis regresi linear berganda. Menggunakan nama waktu belajar dan skor IQ sebagai variable independent. Serta nilai ujian sebagai variable dependent. Ketika melakukan analisis regresi, diperoleh output sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat outputnya ada di sini. Ini ada di tabel search regression is dual total. Ini angka-angkanya. Untuk nilai F-nya sendiri ada di sini. Dan berdasarkan output tabel di atas, diperoleh nilai F itu. Atau F value sebesar 5,09. Hipotesis 0, H0 dari uji F yang dilakukan adalah model tidak signifikan. Sedangkan hipotesis alternatifnya, H1, adalah model signifikan. Misalkan tingkat signifikansinya yang digunakan sebesar 5% atau 0,65. Dan menggunakan tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 0,05. Dan terbebas nomorator 2, def untuk regression. Dan terbebas denominator 9, def untuk resi 2. Diperoleh dari nilai greatest F atau nilai F-tabel sebesar 4,26. Untuk tabelnya bisa dilihat di sini. Nilai yang diperoleh di tabel 4,26. Hipotesis 0, H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F-tabel. Karena F hitung 5,09 lebih besar dari F-tabel 4,26. Maka H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regression signifikan secara statistik. Selanjutnya, kita akan mencari nilai distribusi F dengan menggunakan SPSS. Sekarang kita akan mulai menganalisis distribusi F menggunakan software SPSS. Tapi sebelum kita mulai, tentu kita membutuhkan data untuk menganalisisnya. Nah, datanya sendiri akan saya ambil dari BPS. Sekarang kita akan mulai menganalisis distribusi F menggunakan software SPSS. Tapi sebelum kita mulai, tentu kita membutuhkan data untuk menganalisisnya. Nah, datanya sendiri akan saya ambil dari BPS. BPS. Di sini. Cari saja BPS. Kalau sudah ketemu, langsung di klik saja yang pilih atas ini. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Untuk datanya sendiri, bisa kalian cari di kolom pencarian. Atau bisa kalian ambil dari pilihan-pilihan yang ada di sini. Untuk datanya akan saya ambil dari Sosial dan Kepentukan. Indeks lengkapnya untuk melihat ini lengkap. Saya akan memilih Politik dan Keamanan. Nah, untuk sampel datanya, akan saya ambil dari Indeks Kebahagiaan menurut jumlah anggota rumah tangga, 2013-2021. Kita klik saja. Ini data yang akan kita gunakan. Untuk memudahkan kita melindakannya ke SPS. Kita download saja. Dengan format Excel. Kita save. Tunggu sebentar. Kalau sudah selesai, langsung dibuka saja. Nah, ini data yang akan kita gunakan untuk mengalami bisa distribusi. Akan sedikit saya ubah dulu, agar akan menggunakan dan menggunakannya ke SPS. Langsung saja di copy semuanya. Semua data yang akan kita gunakan. Buka SPS. Buka SPS. Buka SPS. Nah, di sini di SPS ada variable view dan data view. untuk data yang telah kita copy tadi, kita pindahkan ke data view. Copy set. Kita paste saja. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Kita ubah dulu di variable view. Untuk data pertamanya, kita ubah jadi nominal. Scale. Nah, di sini di measure. Juga kita ubah. Kita ubah jadi nominal. Scale. 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 Nah, ini dia tampilannya. Untuk data yang lain, kita biarkan saja. Langsung kita mulai saja menganalisis distribusi aku. Kalian klik analyze. Terus pilih regression. linear. Nah, di sini ada dependent dan independence. Untuk data yang nominal, kita pindahkan ke dependent. Untuk ini, kita block saja. Terus kita pindahkan ke independent. Untuk ininya, pilihan yang ada di sini. Kita biarkan saja. Langsung kita oke saja. Nah, ini outputnya. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada tabel ANOVA. Untuk nilai distribusi F-nya sendiri ada di sini. Ini nilain F. Untuk nilainya yaitu 4.850. Itu adalah nilai F dari sampel data yang telah kita gunakan tadi. Demikian cara menganalisis. Selamat menikmati! . selamat menikmati